selamat menikmati dan seperti apakah isinya langsung saja kita mulai unboxingnya dan sebelum kita unboxing terlebih dahulu kita akan cek detail bagian terluar dusnya jadi untuk bagian atasnya itu seperti ini ya warnanya biru ada logo PS dan tulisan PlayStation VR 2 lalu kita akan cek bagian samping depannya oke seperti ini di bagian kiri atas disini ada PlayStation VR 2 ada foto dari produknya ya VR 2 PlayStation ada logo Sony bagian kanan atas lalu di bagian kiri bawahnya disini ada PS5 required jadi untuk aksesoris VR 2 ini khusus untuk PS5 ya tidak bisa dipakai di konsol jenis lain lalu kita akan cek bagian samping kanannya oke seperti ini detailnya seperti ini ada sticker garansi resmi Indonesia dan disini ada keterangan isi konten dalam dus ini lalu untuk serinya adalah CFI ZVR 1 wow lalu kita akan cek bagian samping kirinya oke seperti ini disini ada foto dari VR 2 nya compatible hardware PS5 lalu kita akan cek bagian samping belakangnya oke disini ada fitur dari VR 2 ada 4 fitur unggulan ya cutting edge performance quick setup PlayStation VR 2 Sense technology dan thrilling new world lalu disini ada tulisan kecil-kecil seperti ini detailnya wow ini benar-benar keren banget lalu kita akan cek bagian bawahnya oke seperti ini dan di bagian bawah disini ada barcode dan serial numbernya ya lalu disini ada tulisan Indonesia pemberitahuan penting seperti ini dan bagian atasnya seperti ini oke dan yang saya beli disini adalah yang versi garansi resmi Sony Indonesia dan untuk segelnya seperti ini ya ini masih silet wow dan langsung saja kita mulai unboxingnya oke dan kita akan sayat untuk segelnya ya bismillah oke dan kita akan buka untuk VR 2 PlayStation ini wow jadi seperti ini ada dus lagi ya di bagian dalamnya kita akan keluarkan isinya oke dan ini ngeluarinnya agak susah ya oke dan untuk desain dus bagian dalamnya seperti ini putih ada logo PlayStation hitam dan untuk di bagian samping-sampingnya disini ada logo tombol-tombol khas dari PlayStation ya wow dan kita akan langsung mulai buka saja wow oke pertama disini kita mendapatkan kartu garansi Sony Indonesia dan selanjutnya disini kita mendapatkan kotak putih ya kita akan buka kotak putihnya ini terlebih dahulu oke pertama disini kita mendapatkan brosur untuk service center Sony di seluruh Indonesia ya disini ada daftar alamatnya untuk service center Sony nya lalu selanjutnya disini kita mendapatkan PlayStation VR 2 instruksi manual dalam bahasa Indonesia jadi disini isinya seperti ini ya dalam bahasa Indonesia petunjuk penggunaan dan ini disertai dengan gambar dan berwarna ya lalu selanjutnya kita mendapatkan amplop untuk mengirimkan kartu garansi lalu selanjutnya disini kita mendapatkan instruksi manual untuk yang versi internasional ya jadi tidak ada bahasa Indonesia nya untuk instruksi manual yang versi internasional ini lebih oke ya dari segi bahan dan kualitas print-printannya lalu selanjutnya kita disini mendapatkan kabel USB type C dan untuk kabel USB type C nya ini sama persis dengan kabel USB type C dari dual sense lalu selanjutnya disini kita mendapatkan apa ini ya ini adalah headset oke kita akan keluarin dan juga kita mendapatkan dua pasang eartips ya dengan ukuran yang berbeda dan untuk headset nya itu seperti ini jadi modelnya adalah earbud dan ini dicolokkan ke VR nya ya sepertinya untuk bahannya ini adalah plastik lentur dan untuk bagian kabelnya ini karet ya lalu untuk headset nya juga warnanya putih putihnya ini sama dengan warna putih dari dual sense jadi detailnya itu seperti ini wow ini menarik banget dan untuk bentuk colokannya 3,5 mm seperti ini ini adalah headset VR nya oke kotak kecil ini sudah kosong tidak ada apa-apa lagi dan sekarang kita akan keluarkan isinya satu persatu untuk kotak yang besar ini jadi untuk kotak besar ini ya bagian bantalan ini bahannya sama seperti PS5 jadi kertas berwarna putih seperti ini dan kita akan keluarkan isinya satu persatu pertama kita akan keluarkan bagian atasnya ini oke wow benar-benar keren dan futuristik banget ya desainnya jadi seperti ini ini adalah controller nya untuk bagian kiri atau left jadi detailnya seperti ini perpaduan warnanya hitam dan putih khas banget seperti desain warna dari konsol PS5 dan dual sense nya oke jadi kita memakainya seperti ini ya dan ini digenggam terasa enak banget ada lingkarannya yang keren banget ya seperti ini lalu untuk tombol-tombol nya jadi disini ada tombol share button ya lalu analog kirinya ini analog nya sedikit lebih kecil dibanding analog dual sense dan ada tombol segitiga dan kotak dan tombol hand button nya seperti ini lalu disini ada tombol untuk L1 nya dan disini adalah tombol untuk L2 nya warnanya putih ya lalu detail lain disini ada strap yang kita bisa kecengin ya sesuai dengan ukuran tangan kita oke ini bener-bener keren banget lalu disini ada detail lain seperti keterangan model dari VR2 ini untuk bahan plastiknya adalah plastik doff dan di bagian sini ada port USB type C sepertinya untuk mencharge dari controller ini karena controller ini tidak lagi memakai kabel ya namun wireless dan disini ada logo Sony nya seperti ini wow ini bener-bener keren banget dan selanjutnya kita akan buka lagi dan ini sepertinya adalah controller yang kedua ya untuk yang di bagian kanan kita akan keluarin wow jadi desainnya itu sama persis dengan yang bagian kiri cuman ada perbedaan tombol-tombol seperti tombol bulat X logo home button nya juga ada lalu disini ada tombol option atau start analog yang bentuknya sama lalu disini ada R2 nya dan untuk R1 nya disini oke disini ada logo Sony nya juga lalu disini ada port untuk USB type C nya juga wow ini bener-bener keren banget ya jadi seperti ini jika dipakai di tangan dan ini terasa nyaman banget ya untuk genggamannya dan ini juga wireless tidak memakai kabel wow oke dan ini adalah sepertinya kelengkapan terakhir kita akan keluarkan dan isi dari dalam box nya sudah kosong lalu detail dari box nya disini ada logo PS dan juga ada seperti barcode oke sepertinya ini bisa dilepas juga kita akan coba buka oke bagian bantal nya seperti itu dan bagian bawa dus nya lagi tidak ada apa-apa oke dan sekarang kita akan buka untuk isi terakhir dari playstation VR2 ini dan disini ada kabel yang panjang untuk kabelnya dispesifikasinya adalah 4,5 meter kita akan buka isinya wow 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 ini benar-benar keren banget ya playstation VR2 dan kita akan cek detail nya jadi untuk bagian depan nya seperti ini polos putih begini saja dan disini ada 4 buah sensor untuk detail nya seperti ini sensor nya ini seperti bentuk kamera handphone dengan lensa yang agak cembung atau fis eye jadi mirip dengan lensa-lensa gopro atau action camera lalu disini ada logo sony nya bisa kalian lihat di bagian sini nyempil ada logo sony ini tidak terlalu kelihatan disini oke lalu kita akan cek bagian kanannya disini ada logo playstation ada logo playstation juga yang glossy dan untuk tekstur bodi nya secara keseluruhan adalah warna doff hitam dan putih teksturnya ini sama dengan tekstur bodi ps5 dan juga dual sense lalu untuk bagian atasnya seperti ini disini ada tombol lalu disini ada pengaturan lalu disini ada tempat untuk kepalanya nah ini bahannya dia memakai karet seperti ini bukan bahan dari kulit sintetis yang seri VR sebelumnya yang untuk kulit sintetis itu gampang sekali untuk rontok termakan usia dan getas lalu detail lain disini ada lubang untuk masukkan headphone tadi lubang masukkan headphone sebelah kanan dan disini ada pengaturan untuk mengencangkan dari tali ini tali kepala dari VR ini lalu di bagian bawahnya disini ada lubang nah ini adalah port untuk audio jack dari headset nya dan disini ada lubang entah apa ini ya ini sepertinya lubang saja tidak ada apa-apa lalu bagian bawahnya disini ada tombol power nya ada tombol entah apa ini dan disini ada entah ini apa ya seperti lubang speaker wow dan untuk bagian dalam kacanya seperti ini wow ini sudah memakai karet jadi dipastikan tidak gampang getas seperti VR yang pertama atau yang seri sebelumnya wow benar-benar keren banget dan disini untuk kabelnya sendiri dia memakai USB Type-C jadi begini saja dan ini lebih ringkas dibanding VR yang pertama kenapa untuk kabelnya ini cuma satu saja dan ini langsung colok ke PS5 tanpa perlu adanya mesin tersendiri yang bentuknya kotak di VR yang generasi pertama oke jadi apa saja yang kalian dapetin ketika membeli PlayStation VR 2 ini yang pertama tentunya kita akan mendapatkan dus yang bentuk dan desainnya itu seperti ini lalu kita akan mendapatkan seperangkap kelengkapan untuk kartu garansi brosur dan amplop lalu kita akan mendapatkan dua buah instruksi manual dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing atau internasional lalu kita akan mendapatkan kabel USB type C lalu kita akan mendapatkan karet dari earphone nya dua buah pasang lalu kita akan mendapatkan VR dua headset yang bentuknya itu seperti ini lalu kita akan mendapatkan controller sebelah kiri yang bentuk dan desainnya itu seperti ini wow ini keren banget lalu kita akan mendapatkan controller sebelah kanan wow kita akan coba dulu ya ketika kita pasang di kedua tangan jadi seperti ini rasanya kita akan cek tombol 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 fill tombol tombol ini terasa sama dengan dual sense wow benar keren dan menarik banget dan terakhir kita akan mendapatkan VR headset nya yang bentuk dan desain itu seperti ini wow ini benar keren banget dan lebih simple dibanding VR headset yang generasi pertama bagian dalamnya seperti ini dan ini disini ada tombol nya bisa kita tekan dan kita tarik seperti ini dan disini ada logo kabel port nya 4 buah tombol dari Sony PlayStation wow ini benar-benar keren banget oke jadi ini semua yang kalian dapetin ketika membeli PlayStation VR 2 dan itu aja untuk video kali ini semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini beri kritik dan saran membangun di kolom komentar terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton